Uap air Uap air telah terdeteksi di atmosfer sebuah planet ekstrasurya atau exoplanet seukuran Neptunus sekitar 150 tahun cahaya dari bumi. Penelitian yang dipresentasikan oleh para astronom di University of Kansas ini menjadi temuan penting di ranah eksplorasi luar angkasa. Exoplanet yang ditemukan ini adalah raksasa gas yang mengorbit dekat bintangnya yang berarti tidak dianggap sebagai tempat layak uni yang dapat menunggung kehidupan alien. Namun, para ilmuwan mengatakan temuan mereka menunjukkan bagaimana mempelajari susunan kimia atmosfer planet ekstrasurya dapat membantu para astronom mempelajari bagaimana planet-planet ini terbentuk dan bagaimana mereka membandingkannya dengan planet-planet yang lebih dekat dengan rumah kita bumi. Exoplanet yang dikenal sebagai TOI-674b ini berukuran sekitar 1,3 kali ukuran Neptunus, tetapi orbitnya jauh lebih rapat, hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 hari untuk menelilingi bintang induknya. Ini bukan pertama kalinya uap air ditemukan di atmosfer sebuah exoplanet. Pada tahun 2019, teleskop luar angkasa Hubble menemukan uap air di planet jauh yang dikenal sebagai K218b, yang berada di zona layak uni bintang induknya, di mana kondisinya sedemikian rupa sehingga air cair bisa ada di permukaan planet. Dalam hal ini, ukuran TOI-674b menjadikan target yang ideal. Setiap kali exoplanet melintas di depan bintangnya, ia memblokir 1,3% cahaya bintang. Atmosfer TOI-674b diamati menggunakan instrumen teleskop luar angkasa Hubble. Dengan menggabungkan pengamatan dengan data dari satelit survei transit exoplanet NASA yang diluncurkan pada tahun 2018 dan teleskop luar angkasa Spitzer milik NASA yang dinonaktifkan Januari lalu setelah melakukan misi selama 16 tahun. Terima kasih telah menonton!